Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di BJ Channel Channel yang membahas, mengulik tentang info-info sejarah menarik dan cerita-cerita unik di dunia ini sesuai dengan faktanya Subscribe bagi baru yang bergabung dan nyalakan loncengnya sekarang Berbicara tentang komunis Berai-berai semua pasti sudah tahulah Apa itu komunis dan seperti apa itu komunis Tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi Di video kali ini kami ingin berbagi informasi tentang negara-negara komunis yang pernah ada dalam sejarah dunia Tapi sebelum kita memulai videonya kami mengimbau video ini bertujuan edukasi bukan provokatif Maka dari itu jualah Kami mengajak berai-berai ku semua menonton videonya sampai habis agar tak gagal paham dan tak jadi kontroversi ke depannya Setelah Rusia pada tahun 1922 dikuasai oleh partai komunis yang lebih dikenal dengan paham Marxisme-Leinisme yang dipopulerkan oleh Joseph Stalin Ada yang tahu siapa itu Joseph Stalin? Silahkan dijawab di kolom komentar ya brai Paham ini pun dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia mulai dari benua Eropa, Amerika, Asia, sampai Afrika Sehingga mengakibatkan ada yang perang saudara penggulingan pemerintahan yang resmi yang pada awalnya sudah punya ideologi dan partai politik sendiri Tapi setelah partai komunis masuk malah jadi kacau balap Sama halnya dengan PKI di Indonesia Masih ingat brai bagaimana PKI eksis di Indonesia? Tanpa berlama-lama inilah daftar negara-negara komunis yang pernah ada di dunia dalam sejarah bagian pertama Benua Eropa Peringkat pertama berdasarkan tahun berdirinya ditempati oleh Uni Soviet atau disebut juga USSR negara komunis ini merupakan negara asal mulanya negara komunis berpaham Marxisme-Leinisme Resmi berdiri di bulan Desember tahun 1922 dengan pemimpin pertamanya adalah Vladimir Lenin ingat bukan Vladimir Putin ya dengan partai Bolshevik sebagai partai tunggal Uni Soviet bubar sebagai negara komunis di tanggal 26 Desember 1991 sehari setelah Mikhail Gorbasev menyerahkan kekuasaan kepada Boris Yeltsin selanjutnya diurutan kedua ditempati oleh Republik Federal Sosial Yugoslavia berdirinya masih simpang siur tanggal dan tahun pastinya tapi dari beberapa sumber yang kami peroleh Republik Federal Sosial Yugoslavia ini berdiri pada tanggal 26 November 1942 oleh APNOTS atau Dewan Antifasis untuk Pembebasan Nasional Yugoslavia namun ada lagi sumber lain mencantumkan RFS Yugoslavia berdiri pada tanggal 29 November 1945 dengan Presiden pertamanya Ivan Ribar dan Perdana Menterinya Joseph Rostito RFS Yugoslavia bubar sebagai negara berdaulat pada tanggal 27 April 1992 dan menghasilkan 5 negara merdeka dan berdaulat serta sekarang menjadi 7 negara berdaulat yakni Bosnia dan Herzegovina Kroasia, Kosopo, Makedonia Utara, Montenegro, Serbia, dan Slovenia di posisi 3 negara berpaham komunis lainnya adalah Republik Rakyat Sosialis Albania yang berdiri di tanggal 29 November 1944 yang didirikan oleh Eper Hoxha sekaligus Perdana Menteri Pertama Republik Rakyat Sosialis Albania namun secara resminya negara ini memproklamirkan diri sebagai negara berdaulat pada tanggal 11 Januari 1946 Republik Rakyat Sosialis Albania bubar sebagai negara komunis pada 25 April 1991 Tapi, tahukah Anda Albania sekarang merupakan negara ateis terbesar di dunia dengan paham hoxhaisme Apa itu hoxhaisme? Next, kita bahas Di posisi 4 negara berpaham komunis Eropa selanjutnya adalah Republik Rakyat Polandia yang berdiri di tanggal 31 Desember 1944 di bawah pemerintahan rejim Boleslaw Bierut dan merupakan negara sekutu dari Unisovet Namun naas, negara ini bubar tanggal 30 Desember 1989 oleh PJPR atau kelompok oposisi yang tidak suka dengan komunis dan kehadiran Unisovet di Polandia Selanjutnya, di posisi 5 ditempati oleh Republik Rakyat Bulgaria Didirikan pada tanggal 15 September 1946 dengan presidennya Fasil Kolarov dan Perdana Menterinya Georgi Dimitrov Republik Rakyat Bulgaria resmi bubar pada tahun 1990 di tanggal 15 November Sedangkan di posisi 6 ditempati Republik Sosialis Rumania Negara asalnya Pampir ini didirikan pada bulan Desember 1947 setelah Raja Mihai atau Raja Terakhir dari Kerajaan Rumania diturunkan secara paksa oleh Partai Komunis Rumania yang dari awal sebagai partai terlarang di Rumania Republik Sosialis Rumania Republik Sosialis Rumania bubar pada tanggal 22 Desember 1989 di mana presiden terakhirnya di era komunis adalah Nikolae Ceau Sestu Di posisi 7 ada Republik Sosialis Republik Sosialis Cekoslovakia berdiri tepat di bulan Februari tahun 1948 dengan pemimpin pertamanya adalah Clement Gottwald negara ini bubar di bulan Maret tahun 1989 di posisi 8 ada Jerman Timur negara komunis yang satu ini merupakan negara komunis paling maju dan sangat ditakuti di blok timur pada masa itu sebenarnya negara ini bermula dari berkuasanya Partai Persatuan Sosialis Jerman atau SED yang terbentuk di tahun 1946 tepatnya di bulan April atas hasil bersatunya Partai Komunis Jerman atau KPD dengan Partai Sosialis Demokrat Jerman atau SPD atas mandat dan arahan dari Joseph Stalin di tahun 1946 Partai Persatuan Sosialis Jerman memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum yang diawasi dan dikawal oleh tentara Unisoviet setelah tiga tahun atas kemenangan Partai tersebut maka dengan alasan konstitusi di tanggal 7 Oktober 1949 negara Jerman Timur resmi berdiri alias berpisah dari negara Jerman dengan kepala negara pertamanya adalah Wilhelm Pieck Jerman Timur benar-benar hancur di tahun 1990 dengan dua fase penyelesaian dimana fase pertama penyelesaian awal di tanggal 12 September 1990 rembuk punya rembuk rapat punya rapat maka terjadilah kesepakatan bahwa penyelesaian akhir dari semuanya semua pemangku kebijakan di Jerman Timur dan Jerman Barat di tanggal 3 Oktober 1990 Jerman bersatu kembali dengan sebutan reunifikasi yang ditandai dengan penghancuran tembok Berlin sedangkan di posisi 9 ada Republik Rakyat Hungaria yang berdiri di tanggal 18 Agustus tahun 1945 1949 dipimpin kepala negara Arpat Sejakasit negara ini bubar pada 1989 menurut tahun 끎 hard tahun mat tahun 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 Terima kasih.